Selanjutnya kita membahas kitab Al-Futuhat Al-Mahkiyah Masih terkait dengan rahasia huruf Jadi rahasia huruf menurut pandangan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Ternyata setiap huruf memiliki kedalaman makna yang luar biasa Sementara kita dulu belajar ikhra itu kan semua huruf hijaiyah Kita tidak pernah memahami apa itu maknanya Apa itu rahasianya Kita hanya belajar supaya bisa membaca saja Wamindalika Dan itu sebagian dari huruf-huruf hijaiyah Harful kofi bermula huruf kof Minggu yang lalu sudah dibahas Sekarang membahas huruf kof Dengan bahar kamil Al-kofu sirrun kamalhu fi ro'sihi Wa'lumu ahl berjalan bahasan itu ada baik-baik yang memiliki ragam mengikuti baharnya ada bahar kamil ada rojas dan kemarin sebelumnya ada basit ada kamil ada rom ya romlu al-kofu bermulakof huruf kof sirun al-kofmuntada sirun itu rahasia atau sekalian mutfnya sirun kamalihi rahasia kesempurnaannya jadi al-kof bermulak huruf kof siru kamalihi itu menjadi rahasia kesempurnaannya yaitu kesempurnaan huruf ya firasihi di dalam kepalanya ya wa'ulumu ahlil arobi dan ilmunya ahlil arob dan bermula ilmunya ahlil arob ma'bda'u kudrihi itu awal mula ya jatuhnya ya ilmu ahlil arob gitu wa'しょうku dan bermula syauk syauk itu kerinduan yusnihi ya akan memucinya jadi orang yang memiliki atau sedang merasakan mahabbah cinta ya setelah mahabbah itu naik menjadi syauk rindu ya kesensem gitu maka yang ada pujian yusnihi gitu jadi orang yang sedang syauk rindu itu pasti tidak ada lain yang ada adalah pujian ya sedikit pun kekurangan tidak ada seperti seorang hamba ketika ketika dia sedang syauk kepada hamba pasti dia akan merasakan bahwa yang dicintai yang dikangenin itu semua adalah sempurna jadi tidak nampak kekurangannya nah bagaimana kalau kita syauk kita kepada Allah subhanahu ta'ala maka yang ada yusnihi yaitu memucinya wajal dan menjadikan ini apa syauk ghaibahu ketiadaannya jadi orang yang syauk itu akan kehilangan kesadaran jadi tidak ada kecuali yang dicinta jadi dalam pikirannya itu didominasi oleh orang yang dicintai orang yang dirindukan jadi hampir menguasai seluruh akal pikirannya ini kalau orang yang di dalam hatinya ada sauf ada kerinduan maka ada sebuah kisah seorang pemuda yang ingin belajar tasawuf ingin menuju Allah ditanya apakah kamu sudah pernah jatuh cinta dengan perempuan belum ya sudah kamu belajar dulu bagaimana mencintai perempuan supaya ada mahabah supaya merasakan mahabah merasakan sauf karena kalau belum merasakan mahabah dan sauf bagaimana akan merasakan mahabah dan sauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang sauf itu hilang sirna yang ada adalah orang yang dikangenin orang yang dicintai jadi jadi kalau sauf kita kerinduan kita kepada Allah yang ada hanya pujian dan hilangnya kesadaran kehambaan fisat di dalam bagiannya wasuhudahu dan suhudnya suhud jadi satu sisi dia merasakan ketiadaan satu sisi dia melakukan dengan praktek suhud yaitu memandang kepada yang dipandang tidak ada yang dipandang ya kecuali Allah pandangan suhud ini dengan pandangan mata hati pandangan lahir melihat objek pandangan hati mengembalikan kepada Allah ini yang disebut suhud orang suhud lesannya mulutnya terkunci yang ada dia menikmati apa yang dia rasakan kalau ada orang suhud kok diucapkan saya lagi suhud nih suhud kok diucapkan sama kayak saya ikhlas nih ikhlas kok diucapkan jadi suhud itu tanpa kata tapi dinikmati dirasakan gitu wang durdan lihatlah ila ta'rifihi ya kepada ta'rifnya definisinya kahilalihi seperti hilal ya hilal itu bulan wang durdan lihatlah ila sakliru aisi kepada bentuk ya kepala yang kecil itu kabadrihi seperti purnamanya jadi perumpamaan ya hilal bulan itu kalau pada saat purnama badrihi ya tola'al badru ya badru itu purnama maka yang ada ya hanya kesempurnaan ajaban terkagum terpesona ya li akhirina saatin yaitu pada akhir dari proses asal penciptaan huwa mabdaun itu sebagai permulaan li wujuti mabdaihi bagi wujud ya permulaannya wa mabda'u asrihi dan permulaan waktunya itu ini baik atau nadom ya yang menjelaskan tentang rahasia huruf al-qof kemudian ureannya iklam iklam ketawilah ya siapa yang disuruh iklam ya kita semua followernya seh muhidin ibn arobi follower ini ya yang penting senang dulu lah senang ilmunya seh muhidin ibn arobi gitu soal paham ya bertahap ya tidak harus sekali ngaji paham itu tidak bisa ya yang penting mahabah dulu mahabah dengan mu'alifnya insya Allah nanti mahabah dengan ilmunya kalau mahabah ini akan terus dominan ya pasti akan diberikan anugerah kefutuh ya bisa memahaminya ayat dan Allah ya semoga Allah ya memberikan kekuatan kepada kita annal kof sesungguhnya huruf kof itu min alam syahadah dari alam syahadah jadi kof ini ya termasuk real nyata ada di alam syahadah alam yang nyata secara fisik wujud alam semesta ini termasuk syahadah nyata wal jabarut dan alam jabarut jabarut itu alam ketuhanan karena semua yang ada di alam syahadah ini ya gak bisa lepas dari yang kotim tidak lepas dari yang jabarut makrojuh dan bermula makrojnya huruf kof min aksol lisan dari puncaknya aksol lisan pucuknya lisan wama faukohu wama dan sesuatu faukohu diatasnya ya minal hanaki dari langit-langit jadi kof kof huruf kof ya termasuk kof ini juga huruf kolkola ya kul a'un dubirob bil falak kolkola jadi posisinya secara makrojul huruf sudah dijelaskan yaitu min aksol lisan puncaknya lisan kemudian wama faukohu minal hanki yaitu dia diatas langit-langit dari tenggorokan adatuhudan bermula hitungan dari huruf kof mi'atun itu seratus ini kalau kita berpikir rasional ini sehmuhidin ibn a'rabi dapat seratus dari mana ya kita tasdik aja karena mungkin ilmu kita belum nyampe pemahaman kita belum nyampe kita tasdik apa yang disampaikan oleh sehmuhidin yang pasti benarnya karena beliau pasti sudah melalui sebuah tahapan proses dan tentu mendapatkan pencahan ilahiyah baswa'iduhu dan baswa'id itu hamparannya huruf kof al-alif yaitu alif baswa'id itu istilahnya masuk kelompok yaitu kelompoknya alif wal-fa' wal-hamzah wal-lam nah ini satu rumpun dengan kof yaitu alif fa' hamzah dan lam itu falakuhu asani bermula orbitnya huruf huruf kof itu asani yang kedua nah ini sehmuhidin mampu mengaitkan dengan orbit alam semesta sunio harokatifa lagi bermula usia gerakan orbitnya ya ihda asroh ta'alfi sana ihda asroh itu 11 alfin ribu jadi 11 ribu tahun angka 11 ribu tahun ya ini satu angka yang luar biasa ya itu dari mana sehmuhidin dapat angka 11 ribu tahun ya pasti sumbernya yang otoritatif yaitu sumber yang min ladun na ilman yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tamayyazu berbeda apa kafil khosok ya untuk orang yang pada makom khusus wakhosotul khosok dan khususul khusus jadi khosok khusus dan khususul khusus martabatuhu dan bermula martabatnya kaf itu arro biatu yang keempat jadi martabatnya termasuk martabat yang keempat nah ini kalau kita baca penjelasan sebelumnya itu kita akan tergambar oh iya kaf penjelasannya begini ho begini 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 itu ada perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lain zuhur sultanihi dan bermula zuhur zuhur itu kenyataan sultanihi itu ya kekuasaannya viljin di dalam huruf jin di dalam dunia jin ternyata huruf kof ini lebih ya dekat dengan dunia jin yaitu jin yang metafisik yang tidak kelihatan itu kan yang lainnya ada yang nabat tumbuh-tumbuhan ada yang baha'im binatang ternak tapi kof ini adalah viljin yaitu di alam jin gitu top uhudar benemura karakternya itu al-umahatul awal yaitu induk yang pertama akhiruhu dan bermula akhirnya kof harun itu unsur panas yabisun ya dan yabis yaitu unsur tanah jadi har dan yabis panas dan tanah itu kalau dikumpulkan jadi satu akan membentuk unsur yang baru wasairuhu dan bermula sisanya atau selainnya baridun itu unsur barid dingin robun dan unsur basah jadi dingin dan basah unsuruhu dan bermula unsurnya huruf kof anna al-ma'u itu air itu al-ma'u itu air wan-naruh dan api jadi campurannya air dan api ini kan cukup dahsat ya sampai unsuruhu unsur dari kof ini adalah al-ma'u wa' wan-naruh dan air gitu yujatu an-hul insan ya ditemukan an-hul dari kof al-insanu apa insan wal an-kho'u yaitu binatang hayalan binatang hayalan itu ya istilahnya kayak ponik itu kepalanya singa tapi tapi itunya kayak burung elan gitu makna ankok lahul ahwal lahul bagi kof al-ahwal yaitu ahwal kondisi ini maksudnya ahwal itu orang yang diberikan anugerah kefutuh huruf kof saja oleh Allah itu dapat merasakan pencerahan ya ilmu rohani yang luar biasa jadi bagi orang yang sudah kefutuh ya tentu bisa merasakan kedalaman makna huruf kof ini ini yang disebut ahwal jadi ahwal itu pengalaman yang dirasakan oleh seorang salik itu namanya ahwal harokatuhu dan bermula gerakannya mumtazajatun itu campuran mumtazajun mu'annasun musanna ya campuran mu'annasun lembut musanna kedua alamatu dan bermula alamatnya mustarakotun itu ya bersekutu lahul bagi huruf kof minal hurufi dari beberapa huruf yaitu al-alif huruf alif wal-fa dan huruf wal-lahu dan bagi huruf kof minal asma'i dari beberapa nama ala maro tibiha atas martabatnya kulu ismin setiap nama fi awalihi pada awalnya harfun huruf min hurufi basho itihi dari huruf yaitu basho itnya lahu bagi kof adzatu yaitu that inda ahlil ashror menurut orang-orang yang merasakan rahasia jadi ini sekali lagi ini ilmu nyata cuma kita kan belum pernah memahami dan merasakan kalau misalkan difutuh oleh Allah bisa merasakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini wa inda ahlil anwar dan menurut orang yang ahlil anwar yaitu orang yang memperoleh anugerah cahaya adzat yaitu dat wasifatu dan sifat jadi demikian urean tentang rahasia huruf kof menurut Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menurut saya apa yang dijelaskan ini ya cukup penting sebenarnya cuma kita ini kan belum pernah merasakan rahasia rahasia dibalik huruf-huruf nanti mudah-mudahan suatu saat ya dengan pastik kita terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini menjadi wasilah kefutuhnya ilmu kita dalam memahami ilmu huruf ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan ilmunya terutama kita sebagai seorang hamba yang lemah andai kan diberikan anugerah kefutuh suatu kebahagiaan yang tak terhingga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah amin ya rubbal alamin ya sampai sini dulu wa'ul ma'fik ila'u tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati